Anjol Aseo, kita bertemu lagi untuk video pembelajaran Hangbuko untuk EPS Topik yang kedua Tapi kita mulai, memang kemarin dimulai dari bab 31, 32, nanti ke atas, nanti baru kita balik ke bab 1 Judulnya Bongna Renan, jadi G ketemu N itu di bahasa Korea itu dia dibaca Eng gitu, di Hanggelnya Bongna Renan, pada hari terpanas pada musim panas, jadi nanti di musim panas itu ada hari puncaknya panas Jadi namanya itu adalah Bongnar Pada hari terpanas di musim panas, Samgietangal Mogoyo Mogoyo makan Samgietang ingkung ayam kalau disini, jadi disana ingkung ayam tapi bumbunya ada gingsengnya Kayak gitu, kuahnya panas, itu namanya Samgietang Pada hari terpanas, makan Samgietang, lingkung ayam Nah terus percakapannya Dewa Il Aku seperti biasa, aku akan putar dulu, tapi per ini nanti aku skip Diterjemahin dulu, nanti kalau udah sampai bawah nanti kita baru setel ulang full Oke Oke 32과, 봄날에는 삼계탕을 먹어요 대화 1 오늘 점심 메뉴는 Nah disini 오늘 점심 메뉴는 menu, menu makan siang hari ini Samgietang이네요 Samgietang이네요 gitu Samgietang tadi Samgietang tadi Ehm Adalah Ingkung ayam Ya Gitu Neo Ya Menu makan siang hari ini adalah Samgietang ya Rian Si Oneren Bong날이에요 Adalah Bong날 Hari terpanas pada musim panas 한국 사람들은 한국 사람들은 Orang-orang Korea Bong날에 삼계탕을 먹어요 Jadi orang-orang Korea itu Tadi pada ini ya, pada musim panas Pada hari terpanas itu 먹어요 Makan samgietang Bong날nya nanti pada hari terpanas Gitu 정말요 정말요 Benarkah 날씨가 더운데 날씨가 더운데 Cuacanya panas Tapi Cuacanya kan panas Tapi 왜 뜨거운 음식을 먹어요 왜 뜨거운 음식을 먹어요 Tadi di listeningnya Um시글 ya Disini Samgietang Maksudnya Ini kan cuacanya panas Weh Kenapa Mogoyo makan Samgietang Atau tadi Um시글 Makanan tegaun Tegaun ini Yang panas N nya itu yang ya Kenapa makan Makanan yang panas Jadi tegaun itu panas Untuk Benda atau makanan Beda sama cuaca Kalau cuaca itu Benda Gitu Jadi Kenapa Ini tadi Mas Rian Heran Kenapa makan samgietang Karena samgietang ini Dia kuah panas Seperti kayak bakso Tapi Kok makan itu Pada hari terpanas Kemudian Yorume Tegaun 음식을 먹으면 Yorume Tegaun Em식을 먹으면 Jika makan Makanan Tegaun Yang panas Yorume Pada musim Panas Momi Tadet Heji Tadet Heji Itu artinya Menjadi Jadi Badanya akan menjadi Tadet Hangat Osonya Ini diartikan Lalu Tadi ya Tadi Badanya akan jadi Hangat Lalu Tadet Igil Iso 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 Artinya Bisa Igi Disini Igi artinya Mengalahkan Do Wirel Itu Hawa panasnya Jadi Kayak Hawa panas yang di dalam Sama hawa panas yang di luar Kayak gitu Nanti akan Hawa panas yang di luar Akan terkelahkan Dengan hawa panas Yang di dalam Ketika kamu makan Samgetang Begitu Begitu Akhir-akhir ini Jodo Saya juga Nomu Do So Karena Akhir-akhir ini Oso Lising Diatikan Karena Akhir-akhir ini Saya juga Nomu Sangat Do Sangat Kepanasan Jadinya Himi Obsosnende Jal Dittneyo Himi Obsosnende Himi Obsosnende Itu Artinya Tidak Bertenaga Tidak Ada Tenaga Jadinya Jal Duesneyo Jal Duesneyo Diatikan Jal Duesneyo Diatikan Baguslah Tapi Kalau Kita Lihat Kesini Artinya Itu Situasi Atau Peristiwa Atau Pekerjaannya Berjalan Dengan Lancar Duesneyo Jal Duesneyo Oke Saya ulang lagi Nanti kita Simak Dari Atas Sampai Bawa 32 Wah Bong Nal Nen Sampai Teng 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 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요 lanjut ke bawahnya kita masuk ke ohui il kosakata satu judulnya makanan musiman gitu jadi makanan pada masing-masing musim yang ada di Korea kita lihat yang pertama disini ada suhu dari makanannya dulu keadaan makanannya itu tegobda panas ini bisa buat makanan, bisa buat benda yang kita pegang, misalnya gitu ya laptop panas atau mesin panas itu nanti tegobda terus kalau lapanya panas itu dingin nanti ada cada atau cagabda biayanya yang sering muncul itu cagabda dingin untuk minuman, makanan tidak terus yang sini ini untuk makanan yang dia kesini ya kesini ya ini dulu makanan yang bersifat yorup emsik makanan pada musim panas gitu yang pertama tadi ada samgetang ini yang udah dibicarakan tadi di percakapan bentuknya seperti ini ini nanti kalau ada soal bentuknya cuma gambar gambar seperti ini gitu ya ada ayamnya ini namanya samgetang terus berikutnya ada nengmion nengmion itu mie dingin mienya jadi kuahnya nanti dingin mienya dingin ini dimakan pada musim panas ini pas terus ke bawah lagi kesini dulu ada pat bingsu pat bingsu itu bentuknya seperti ini kayak es kacang ijo ini tulisnya disini es serut kacang merah manis kayak kacang ijo disini ya cuma dikasih es gitu tapi disana pakai kacang merah terus satu lagi ada kong buksu kong buksu ini bentuknya seperti ini mie kacang kedelai dingin mie kacang kedelai dingin nah ini empat makanan ini dalam makanan dimakan pada musim panas dan ini tiga ini dia dingin hanya samgetang yang makanannya yang panas yang lain dingin gitu itu tadi kenapa dia panas untuk ini dipercaya bisa mengalahkan hawa panas yang ada di luar nah seperti itu terus ke kanan disini ada gyaul emsik makanan musim dingin ya karena hawanya di luar dingin kita makan makanan yang panas atau hangat gitu jadi untuk pacuk pacuk itu adalah bubur kacang merah manis ya ini dalam keadaan hangat atau panas bubur kacang merah manis bubur kacang ijo sama kayak ini cuma ini dikasih es ini enggak terus gun go guma ubi jalar atau disini bisa dibilang muntul ya kalau dalam bahasa banyumasan disini muntul terus bawahnya ada hotog hotog itu pancake isi gula coklat pancake isi gula coklat ya terus disini ada cimpang cimpang itu bakpau bakpau ya ini semuanya hangat gitu oke ini kosa katanya lanjut ke disini ada quiz nah disini ada tadi kita tebak-tebakan nah untuk nomor pertama ini jawabannya apa ya ini adalah jawabannya tadi gun go guma terus nomor 2 yang mana nomor 2 adalah kongguk su nanti saya juga agak lupa oh salah pat bing su nah pat bing su ini yang ini terus nomor 3 ini yang familiar banget tadi ya sam gie tang terus nomor 4 bakpau cimpang terus nomor 5 ini ada mie dingin namanya neng mion terus nomor 6 ini ada pancake isi gula merah tadi hot talk ya nah ini agak ragu kita lihat dulu ya hot talk terus nomor 7 ini mie kacang kedelai dingin mie kacang kedelai dingin ini yang mana tadi yang ini ya kongguk su kongguk su ya mie kacang kedelai dingin kongguk su terus yang terakhir adalah bubur kacang merah yang belum tadi adalah pacuk ini pacuk kita lihat apakah benar pacuk ya pacuk nah seperti itu ini biasanya ada sekali muncul gitu misal dalam soal itu ya ada gambar nanti kamu tinggal menebak ini gambar apa gitu jadi kalau misal nanti yang keluar pas bagianmu adalah soal gambar tentang makanan nah ini saatnya kamu perhatikan bentuk-bentuk makanannya nanti biar pas ada soal itu gampang mengingatnya oke kalau sudah kita lanjutkan ke moon bob il tata bahasa 1 disini ada n atau n gitu disini ada n sama n ini artinya nanti artinya itu nanti yang disini adalah fungsinya untuk menerangkan kata benda yang berada di depannya nah kayak gitu nah disini dibedakan vokal konsonan kalau yang n itu untuk konsonan kalau yang n itu untuk vokal contohnya disini jakda jakda kecil nanti karena ini konsonan jangan lupa danya dibuang terus karena ini konsonan jadinya pakainya n jagen yang kecil contohnya apel yang kecil jadinya jagen sagwa apel yang kecil terus kalau vokal ke da jadi da nya dibuang karena dia berakhiran vokal pakainya n taruh bawah ken artinya besar contohnya dari ken sagwa apel yang besar gilda panas jadinya nah karena kenapa disini gilda itu dia gak gak pakai yang ini gitu jadi untuk kata kerja yang berakhiran dengan R nanti hampir semua kata kerja yang berakhiran dengan R dia itu istimewa jadi dia ikutnya itu selalu ke vokal gitu apelagi kalau yang ini apelagi yang ini ini khusus juga kata kerja R kalau ketemu ibuhan yang berawalan dengan N ini N seperti contohnya terus B contohnya amnida absida terus S contohnya sipsio simnida gitu nanti R nya pasti hilang kenapa itu udah aturannya jadi kata kerja yang berakhiran dengan R semua gak hanya gilda ketemu imbuhan N B S itu R nya hilang karena R nya hilang dia tersisa G setelah tersisa G tinggal karena dia jadinya vokal jadi dia tinggal tambah N jadinya gin yang panjang gin mori rambut yang panjang seperti itu di bawahnya ini ada contoh penggunaan kalimatnya tatet han kopi rel masih gosip poyo gosip poyo artinya ingin masih ingin minum kopi tatet han yang hangat jadi dia kata kerjanya adalah ini kata sifat tatet ha hangat tambah N bawah jadinya yang kopi yang hangat nah saya kira contohnya cukup satu aja nanti bisa dibaca sendiri terus kita lanjut ke dewa i ya percakapan dua saya cari dulu nah disini setel dulu oke 대화 i tuan si samgyeopsal 을 joa heo mas tuan samgyeopsal joa heo apakah mas tuan suka samgyeopsal ini beda kalau tadi yang atas adalah samgyeopsal samgyeopsal itu adalah daging babi panggang gitu ya daging babi lapis tiga kadang tulisannya yang penting ini daging babi dipanggang apakah mas tuan suka daging babi samgyeopsal nah mulai dari sini dulu ya jonen saya itu diantara hankuk emsi makanan korea samgyeopsal 제일 joa heo ya samgyeopsal 제일 joa heo paling ya 제일 itu paling suka samgyeopsal 그런데 처음에는 그런데 tetapi gitu ya 처음에는 pada awalnya dari situ dulu siktakeso gogirul guoso ini ada kata oso karena ya tetapi pada awalnya karena guoso itu memanggang gupta ya memanggang atau membakar gogi daging siktakeso di atas meja makan jadinya mungnenggoosi artinya makan jom jom jingihessoyo dia agak heran dia sedikit jom itu sedikit atau agak heran dengan makan dengan cara tadi memanggang daging di atas meja makan gitu terus gognunya bilang begitu ya hankuk esonen irokke mong nun umsigi manayo begitu hankuk esonen di korea iroge mongnen amsigi manayo banyak amsigi makanan mongnen yang dimakan iroge seperti ini begini begininya itu ya tadi dengan cara di kuo kubda dibakar dibanggang itu banyak yang seperti itu di korea terus mas tuan urinara 에서는 urinara 에서는 di negara kami di negaraku 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요 jadi di negaranya dia itu tidak 요리를 tidak memasak 직접 itu artinya langsung secara langsung tidak di atas siktak di atas meja makan 그래서 jadinya 한국에서 처음 gogir 먹을 te saat makan gogi daging 처음 pertama kali di korea siktak 위에 buri isoso karena ya dari sini ya oso karena ada buri api 위에 di atas siktak meja makan 너무 muso waso dia 너무 muso waso yo dia sangat musop takut agak takut karena ada api di atas meja gitu nah ini sudah selesai aku putar ulang dari depan silahkan kalian simak sambil dalam hati mengertikan 대화 2 puan si 삼겹살을 좋아해요? 네 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요 그래요 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요 우리나라 에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요 어떻게 먹어야 죄송합니다 sorry 조금 bawah ini layarnya oke kita lanjut ke bawahnya nah kita masuk ke O W I kosa kata 2 jerry meet jory bob jory jadi ini jory itu sama dengan jory sama sinonimnya jory bob cara memasak meat itu dan joryo joryo itu bahan makanannya bahan makanan dan cara memasaknya nah kita lihat disini ada gogi 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 daging terus sengson ikan ceso sayuran so gogi daging sapi daging gogi daging babi ini juga perhatikan gambar-gambar dagingnya terus dak gogi daging ayam yang gogi daging kambing terus untuk bumbunya ada pa daun bawang yang pa bawang bombay manel bawang putih gamja tentang danggen wortel terus cara memasaknya itu nanti ada kerida kerida itu merebus disini ada kategori untuk mie air sup kerida merebus atau mendidihkan terus untuk merebus telur atau ubi nanti bisa dikatakan samda atau ini kadang juga bisa diartikan mengukus gitu dikukus samda terus untuk panggang atau membakar itu gubda terus bogda itu menumis tuigida menggoreng kadang ini antara gubda sama bogda itu agak agak sering keliru mana yang memanggang mana yang menumis menumis ini jangan kalau bahasa banyumasnya jadi gubda ini membedakannya aku biasanya salah satu yang diingat jadi satunya itu yang gak diingat tadi pasti otomatis hafal ini gub itu dia berakhiran huruf B gub bakar karena bakar berarti dia panggang sama aja gub bakar langsung B langsung gabung ke akar gub bakar gitu nah teman-teman nanti ingat yang satunya pasti kalau bog kayak gini tumis yang diingat-ingat yang ini aja oke kita lanjut disini ada nah ada quiznya yang pertama kita lihat disini dulu gamjarel twigiseo twiggy tadi adalah menggoreng gamja kentang nah kita lihat dulu disini bendanya adalah kentang kentang yang mana nah ini pas banget gamja disini terus menggorengnya menggoreng itu kalau menggoreng yang ini tadi ya ini menggoreng kentang berarti yang ini cuma gambarnya ini kayak udang tapi menggoreng yang ini menggoreng kentang ga di terus sangsonel guuseo sangson itu ikan berarti ini guuseo dia kata gub da gub bakar panggang berarti ini ikan panggangnya adalah ini terus danggenel bok keseo nah tadi danggen itu wortel bok tadi bok berarti kan kebalikannya jadi gub bok itu menumis jadi ini danggen wortel menumis ini terakhir ada dojigogi dojigogi daging bebi ini ya terus cara masaknya adalah samoseo samoseo jadi merebus nah ini kalau merebus yang satunya yang namanya kerida itu nanti merebus untuk mie sup dan air selain itu nanti pakainya samoseo oke kita lanjut ke moon bob i ya selanjutnya untuk moon bob i disini ada oso aso satunya lagi itu heso ini penjabaran vokal mana yang menggunakan ini sama persis seperti oyo ayo heo kayak gitu nah disini ada ya untuk aso itu nanti untuk vokal a dan o yang tidur terus oso untuk seluruh vokal kecuali ini dan ini gitu ya o u o i ada o juga nanti dan vokal lainnya terus untuk heso itu untuk kata kejang berakhiran dengan hada nah ini artinya dulu artinya itu adalah disini mempunyai fungsi untuk menggabungkan dua kalimat ya ini sebenarnya osa ada dua tapi yang disini yang dijelaskan adalah menggabungkan dua kalimat artinya itu nanti ada dua kalimat digabungkan artinya lalu lalu contohnya dulu untuk kata kerja yang berakhiran dengan a misal gada pergi jangan lupa datinya pasti dihilangkan jadi tersisa ga karena dia vokal berakhiran a langsung pasangkan dengan aso tapi karena vokal a ketemu a juga jadi kalau vokal ketemu vokal kalau mau dipasangkan itu dia harus jadi satu kalau sama a ketemu a maka ditulisnya cukup satu jadinya ga so gitu sama mana dia berakhiran a juga jadinya mana so nah seperti itu terus yang tengah yang nanti akan berimbuhan dengan oso o u o i o nya ini kurang nah ini contohnya ada cik da cik da da nya dibuang dia berakhiran vokal huruf vokal i karena i nah disini jadinya dia pasangannya oso cik goso nah ini vokal i sama o ga bisa digabung karena dia sudah terhalangi huruf g disini hanggel g udah terhalangi jadi disambung aja cik goso gitu tapi kalau sama-sama i yang gini neri da dia berakhiran huruf i sama pasangannya oso tapi nanti neri plus oso berarti huruf i langsung ketemu o nah itu karena ga ada penghalang huruf seperti tadi contoh di atas maka dia harus digabungkan i ketemu o jadinya yo jadinya neriyoso neriyoso baik gitu neri neriyoso kalau tadi cik goso nah sampai sini paham ya terus kalau untuk kalau kata kerjanya berakhiran dengan hada nanti hadanya dibuang langsung heso heso semuanya yori hada jadinya yori heso sarang hada jadinya sarang heso nah seperti itu kita lihat contoh kalimatnya konel jonyogen malam hari ini pake nagaso keluar ya pergi keluar oso lalu mogel kayo bagaimana kalau makan keluar lalu makan anio tidak genyang jibeso mogoyo makan di rumah saja gitu genyang itu artinya bisa hanya bisa saja nah saya rasa contohnya cukup satu kita lanjut ke langsung oke munhuanya kebudayaannya yaitu judulnya tegbiolhan nalmognan emsik makanan yang dimakan pada hari yang istimewa tegbiolhan istimewa unik gitu ya itu tegbiolhan kalimat pertama ada yorem col jung gajang daun terel bokna rirago hanende hangguk saram deren dite sam get tangal mok sem mida dari sini dari terel saat saat gajang daun paling panas yorem col itu pada jung itu sama dengan saat juga atau pada yorem col pada musim panas jadi pada musim panas saat paling panas maksudnya puncak panasnya itu bongnal irago hanende di sini disebut irago disebut bongnal tadi namanya bongnal puncak panasnya terus hangguk saram deren orang-orang korea dite saat ini saat bongnal tadi sam get tangal mok sem mida mereka makan ingkung ayam nah ini gambarnya seperti ini terus yorem menen saat musim panas tamal mani harioso karena saat musim panas itu keringat tam itu keringatnya banyak harioso banyak mengalir mengucur jadinya gioni om nende tidak ada semangat lemes tidak ada semangatnya jadinya dari sini mau gemnyon insam bang manel gacen johen jeri yoga mani derogan sam get ngel gem jadinya karena tidak ada semangat berkeringat terus jika makan sam get tang lingkung ayam droganen yang memasukkan maksudnya yang di dalam sam get itu banyak jeri juga bahan makanan johen yang bagus kacen seperti disini insam dari gingseng bam itu kastanya disini kacang chestnut kastanya sama manel bawang putih jadinya itu nanti karena mengandung itu sam get jadinya himi nagi temun imida jadi kamu nanti akan bertenaga kembali ada tenaga himina terus yorobundo orang-orang juga kebelakang dulu the seo boseo cobalah memakan sam get ngel sam get yorobunal pada hari yorobunal pada hari musim panas himi obsnen yang tidak bertenaga jadi pada hari musim panas yang lemes yang tidak bertenaga jadi cobalah makan sam get terus berikutnya disini ini gambarnya adalah sop rumput laut hangguk sarang deren orang-orang korea sengire musen emsigel mogel kayo akan makan makanan apa sengire pada hari ulang tahun seperti itu pada hari ulang tahun orang korea akan makan apa terus jawabannya kek kedo mogo masih senen emsig do mani mok semida mereka itu kek kedo mogdo makan cake atau kue juga dan kebelakang tadi mani mok semida banyak makan makanan yang masih senen yang enak do juga makan cake dan banyak memakan makanan yang enak juga ini nen artinya yang terus berikutnya geronde tetapi sengir nalkok pajijianen emsigi isemida ada makanan pajijian yang tidak boleh pajijian tidak boleh absen artinya harus ada wajib ada ada makanan yang tidak boleh absen atau harus ada kok ini juga harus saya mengenal pada hari ulang tahun jadi ada makanan wajibnya gegosen makanan itu baru myoguk imida adalah sop rumput laut myoguk terus barunya ini tidak diartikan ya berikutnya myoguk sop rumput laut itu sanmoga agirel nahan hue moknen emsik imida disini adalah makanan yang dimakan yang dimakan oleh siapa yang dimakan sanmoga oleh ibu bayi ibu bayi ibu yang melahirkan hue setelah agirel nahan setelah melahirkan bayi nah myoguk itu dimakan setelah ibu melahirkan bayi terus gereso jadinya sangire myoguk moknen gosen nahajusin omonie anhyerel kyok hago kamsah handanan emigai semida jadinya itu pada hari 6 tahun kenapa memakan myoguk karena disini emigai semida ada makna untuk kamsah handanan rasa terima kasih dan kyok dan untuk mengingat omonie enhyerel ke enhy itu kebaikan kebaikan ibu nahajusin yang telah melahirkan yang telah melahirkan dengan apa tadi dengan moknen gosen memakan myoguk sop rumput laut sangire pada hari ulang tahun biar kita teringat terus akan kebaikan seorang ibu nah seperti itu terus berikutnya ada yang terakhir ini gambar makanan yang banyak banget di meja hamke moknen emsik makanan yang dimakan bersama emsik emsik hanggu kesodan di korea jadi kalau ada nan seperti ini ini dia sebagai topik kalimat walaupun gak berawalan dengan ga atau i dia dibaca dulu sebagai topik kalimat hanggu kesodan di korea di korea ini kita lihat disini gak ada subjek berarti kita langsung ke belakang coba disini di korea tadi moksem nida makan gaci bersama sarambel dengan orang orang di korea itu terbiasa makan bersama dengan orang orang bubble mok dan itu makan nasi yang makan nasi dan menaruh menaruh makanannya tadi siktak wiyek di atas meja makan apa yang ditaruh emsik makanan gacen seperti cige wak seperti ini cige cige ini seperti ini gitu makanan-makanan yang berair tapi kental sedikit gak seperti sup gitu nyemek atau tungisan gitu ya pokoknya cige itu ada airnya tapi gak seperti sup gitu ya seperti tadi makanan di atas meja ya seperti makanan cige bancan ina atau lauk pauknya jwh go kecuali ya kecuali bab go google kecuali sup dan nasinya maksudnya apa maksudnya kalau ini kecuali sup dan nasi jadi misalnya ada 4 yang makan maka sup dan nasinya itu ada 4 makok udah dipisah masing-masing nah kalau bancan lauk pauknya sama cige itu nanti bareng-bareng di atas meja kayak gitu kalau nasinya sama supnya tadi udah dipisah ya makok misalnya 4 orang berarti makoknya 4 terus berikutnya terus dari ada 6 disini terus saat makan cige saat makan rebusan cige tadi gona atau makan go atau makan daging panggang gitu ya gimana siktak wieso di atas meja makan jadi kalau kamu pengen makan cige nya tadi atau makan lauk pauk daging panggang gitu tadi kan bareng-bareng terus ini gag jae jopsie doroso mau gemian demi tidak boleh jika kamu makan dengan jopsie doroso ini artinya menaruh ya dengan menaruh jopsie dipiring gag jae masing-masing tinggal ngambil gitu milihnya yang mana nah seperti itu terima kasih Terima kasih.